Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Profesor, guru besar, senior, teman sejawat Dan para peserta yang kami hormati sekalian Sebagai syarat untuk sertifikat ID Untuk mendapatkan SKP adalah Ada satu sesi tentang etika Baik itu etika tentang pelayanan kepada pasien Ataupun etika penelitian Pada kali ini, perkenankan saya akan membawakan Etika penelitian kesehatan di bidang rematologi dan geriatri Ya ini saya Nur Hasan Agung Prabowo Saya dari UNS dan sekarang bekerja di UNS Sebelum kita masuk pada materi Ini ada contoh kasus Seorang dokter, ini misalnya dokter R Ini dokter praktek umum Di sebuah kota kecil Didekati oleh organisasi penelitian Sponsor penelitian Agar ikut serta dalam uji klinik Suatu obat anti-implamasi Untuk osteoartritis Dia ditawari sejumlah uang Untuk setiap pasien yang dia ikut sertakan Dalam uji tersebut Perwakilan organisasi tersebut Meyakinkan bahwa penelitian ini Telah mendapatkan semua izin yang diperlukan Termasuk izin komite etik medis Dokter R belum pernah ikut serta Dalam uji klinik sebelumnya Dan senang dengan kesempatan ini Terutama dengan uang yang ditawarkan kepada dokternya Dia menerima tawaran tersebut Tanpa lebih jauh lagi menanyakan Aspek etis dan ilmiah dari penelitian tersebut Bagaimana tanggapan etik Ya menarik ini dan kasus-kasus ini Sebenarnya cukup sering Karena penelitian apalagi zaman pandemi Hampir jumlah penelitian meningkat besar Ya akan kita bahas nanti di akhir Kita akan masuk ke materi terlebih dahulu Dasar universal etik penelitian kesehatan Etik sendiri mempunyai beberapa pengertian Salah satunya adalah Etik adalah norma moralitas yang berlaku Untuk suatu kelompok masyarakat Atau komunitas tertentu Oleh karena itu kalau etik kedokteran Merujuk pada moralitas dokter Sedangkan etik penelitian kesehatan Adalah norma moralitas komunitas peneliti Di bidang kesehatan Apakah etik penelitian kesehatan itu Ya tentu saja mencakup banyak Beberapa poin Jadi yang pertama adalah etik mencakup Prinsip moral Nilai dan standar berlaku Bidang penelitian kesehatan Harus ada norma dan etika Yang harus diikuti dan dipatuhi Misalnya profesionalisme Integritas dan data handling Penelitian kesehatan harus dilakukan Under right conduct Pada aturan yang tepat Dan tidak melanggar Hak asasi Etik Dan tidak Sifat rasial Sehingga pelanggaran yang terjadi Di waktu yang lalu Tidak terulang kembali Ya ini posisi etik Dimana ada Aturan Rule Dan regulasi Kemudian ada Rule of conduct Atau norma Kemudian ada Praktik etik Ada prinsip moral Nilai dan penelitian Jadi etik ini Meliputi semua Sisi Termasuk di bidang penelitian Jadi ada dua pilar Pada etik penelitian kesehatan Etik akademik dan bioetik Ada pun etik akademik Berfokus pada Dua hal Yang pertama adalah Integritas peneliti Sebagai ilmuwan Dalam memelihara Dan memanfaatkan Alam semesta Dan pengorbanan Dan keselamatan subjek Jadi peneliti Harus memelihara Dan menghormati Kehidupan dan kemanusiaan Nah Kedua pijakan ini Bertujuan pada Kemaslahatan Umat manusia Bagaimana sejarah Terbentuknya etik penelitian kesehatan Ya ini perkembangannya Ternyata dari zaman dahulu Sudah ada Yang paling awal adalah Norma etik tertua Dari sumpah dokter Hindu 1500 sebelum masehi Dan Hampir bersamaan Dengan sumpah dokter Cina Tema terpenting adalah Penderita jangan Penderita jangan dirugikan Yaitu penderita yang diobati Jangan sampai dirugikan Ya jangan sampai ada efek negatif Dari obat Kemudian seribu tahun kemudian Hipoprates 460 sampai 337 Sebelum masehi Dia mengarang buku Namanya The Epidemic Menyatakan bahwa Seorang dokter harus menjalankan Prinsip primum non-nosere Yang utama adalah Jangan menyakiti Nah kita tahu pada Sebelum Perang Dunia Kedua Ya Banyak penelitian Menggunakan manusia Dan juga menggunakan hewan Tetapi dilakukan semena-mena Sehingga banyak sekali Terjadi kematian Baik manusia Atau Anak-anak Orang dewasa Laki-laki dan perempuan Banyak sekali yang mati Dan hewan dibunuh Dengan semena-mena Ya Sesudah masa renaissance Penelitian lebih dipusukan Pada patologi penyakit Biokimia dan anatomi Sehingga Mulai ada Penelitian eksperimental Yang merugikan masyarakat Pada tahun 1865 Jane Claude Bernard Dari Perancis Menerbitkan buku Introduction to Experimental Medicine Beliau menyatakan bahwa Semua penelitian Harus berguna Bagi subjek yang diteliti Dan penelitian yang menyakiti subjek Harus dilarang Ya Ini salah satu Fokus utama Etik penelitian juga Ini beliau Tidak menyatui Penelitian medik eksperimental Yang kejam Baik pada manusia Maupun binatang Ya ini Percobaan menggunakan manusia Dari Joseph Mengele Dia terkenal Seperti The Angel of Death Ya Ini ada High Altitude Experiment Incendiary Bomb Experiment Breathing Eksperimen Manusianya dibekukan Berarti ini Sea Water Eksperimen Manusianya disuruh Menyelam Lama Malaria Eksperimen Mustadgas Eksperimen Sulfanilamid Eksperimen Ini dan lain sebagainya Intinya penelitian-penelitian ini Menggunakan manusia Yang sangat Tidak Manusiawi Subjek penelitian Sama saja Dengan fonis Hukuman mati Pada subjek penelitian tersebut Ya ini gambar-gambar Yang Contohnya Ya Akhirnya meninggal Dikubur bersama Ya Saat nasib berpuasa Banyak penyimpangan Dari norma etik Contohnya Meneliti ketahanan Manusia dalam air Yang bersuh Di bawah 0 derajat celsus Berarti manusianya Nanti Bisa mati Kalau tidak tahan Ya Untuk menghindari Hal tersebut Seperti halnya Pengalaman di Perang Dunia II Pada tahun 46 Di kota Nuremberg Ada namanya Kode Nuremberg Aturan-aturan Tentang penelitian Pada manusia Salah satu yang terpenting Dari kode itu adalah Inform konsen Dari subjek penelitian Persetujuan Dari subjek penelitian Untuk ikut serta Pada tahun 1948 Dijetuskan Deklarasi Genewa Antara lain Menyatakan bahwa Seorang dokter Yang mengadakan penelitian Harus mengutamakan Kesehatan Penderita Ya ini Sesudah Perang Dunia II Dibuat Dasar etik penelitian Kesehatan yang Berlaku secara Internasional Ini adalah Pengadilan Nuremberg Ya Ada 10 kode penting Pada pengadilan Nuremberg Ya Pertama adalah Persetujuan Sukarela Kemudian Penelitian Mendapatkan manfaat Untuk individu Atau masyarakat Yang selanjutnya Harus lewat Hewan coba dulu Jika uji klinis Penelitian Harus menghindarkan Terjadinya Penderitaan Fisik dan mental Yang tidak perlu Penelitian Tidak boleh Dilaksanakan Apabila Sudah diprediksi Menyelimbulkan Efek samping Yang berat Risiko Tidak boleh Melampuhi Kewajaran Persiapan Yang baik Harus dilakukan Sebelum melakukan Penelitian Penelitian Harus dilakukan Oleh peneliti Yang berkualitas Dan hak Untuk mengundurkan Diri sewaktu-waktu Peneliti Harus menghentikan Percobaannya Sewaktu terjadi Hal-hal Yang membayakan Ini dari Nuremberg Yang 1926 Kemudian ini Deklarasi Helsinki 1964 Oleh The World Medical Association Atau WMA Berisi Prinsip-prinsip Etik Untuk penelitian Yang mengikut Sertakan manusia Sebagai subyek Dan untuk Uji klinis Maka Deklarasi Helsinki Menjadi Perdoman Ini penelitian Yang berkualitas Memenuhi Kaida ilmiah Dan etik penelitian Tepat waktu Dan tepat guna Sumber daya Yang berkualitas Memiliki integritas tinggi Memenuhi aturan Deregulasi Dan memenuhi Prinsip moral Jadi ada Tujuh standar Dalam Perolehan Etik penelitian Sebelum Diizinkan oleh Komite Etik Ada Scientific Design Risk Dan Potential Benefit Selection Study Population Inducement Financial Benefit And Financial Cost Protection Information of Research Participant Inform Consent Dan Community Consideration Dari yang pertama Dari yang pertama adalah Scientific Design Dan Conduct of the Study Jadi Penelitian ini secara ilmiah Sudah benar Dan bisa dipertanggungjawabkan Secara etik Dari kaida-kaida ilmiah Dan bagaimana penelitian tersebut Akan dilaksanakan Kualifikasi peneliti Dan ketepatan Lokasi penelitian Masuk di dalam ini Biasanya kalau sudah lulus Proposal Biasanya sudah Scientific Design Pasti sudah Tersapai Kemudian Risk And Potential Benefit Bagaimana caranya Risiko harus diminimalkan Dan manfaatnya Dimaksimalkan Risiko itu bisa Bersifat fisik Sosial Finansial Atau psikologis Kemudian Selection of Study Population And Recruitment Of Research Participant Subjek Populasi Sample Harus secara etik Dapat dipertanggungjawabkan Dan dipilih secara adil Perlu Perhatian khusus Untuk Subjek rentan Subjek rentan Salah satunya adalah Geriatri Atau usia lanjut Ibu hamil Anak-anak Cara Recruitment Subjek harus benar Dan lokasi penelitian Harus sesuai dengan Jenis dan tujuan penelitian Selanjutnya adalah Indusment Financial Benefit Dan financial cost Ya harus diberikan Ganti rugi kepada Subjek atas Kehilangan waktu Dan jam kerja Tetapi Ganti ruginya Uang transportnya Tidak boleh terlalu besar Kalau terlalu besar Maka jadi bias peneliti Dan Harus sesuai dengan Peraturan setempat Standar yang kelima adalah Protection Of research Participant Privacy Dan Confidentiality Kerahasiaan Subjek Terutama ini saat Publikasi Dan Privacy Subjek harus dilindungi Terutama pada saat Pengambilan data Baik wawancara Pengambilan darah Dimana hanya peneliti Yang tahu Jangan diumbar Ke Masyarakat Kerahasiaan Data subjek Juga harus dilindungi Yang keenam Inform Consen Dasarnya adalah Respect For Persen Jadi harus menghargai Menghormati Dan individu Yang kompeten Mempunyai hak Untuk menentukan Secara bebas Autonomi Anak-anak Dan dewasa Yang rentan Dapat Diwakili oleh Walinya Yang ketujuh Terakhir adalah Community Consideration Pertimbangan Komunitas Jadi peneliti itu Harus punya manfaat Di masyarakat Kemudian Harus dihindari Efek negatif Terhadap komunitas Misalnya Ketergangan sosial Keresahan Dan hasil penelitian Harus dinikmati Dan diaplikasikan Di masyarakat Ya ini Biasanya Pengawas penelitian Adalah komite etik Dimana komite etik Ini mengawasi Punya dua tugas Melindungi hak Keselamatan Dan kesejahteraan Subjek penelitian Dan mereview Dokumen yang diajukan Apakah sudah sesuai Untuk keselamatan Subjek Atau belum Ya ini Persetujuan etik Penting ya Bagi subjek Bahwa mereka Dilindungi Ya ada Kepastian Perlindungan Pada manusia Yang diikut Sertakan Dalam penelitian Bagi peneliti Manfaatnya Banyak Ya Menghindari Pelanggaran hak asasi Sebagai perasarat publikasi Dan beberapa Sebagai perasarat Hibah penelitian Ethical Clearance Persetujuan etik Didapatkan Sebelum penelitian Dilaksanakan Dan tidak bisa Diberikan pada Penelitian yang Sudah berjalan Ada pun penelitian Kerjasama Multisenter Biasanya menggunakan Ethical Clearance Di masing-masing Site Masing-masing tempat Bila ada Perbedaan Dalam proses Misalnya Di tempat A Disetujui Di tempat B Tidak disetujui Maka Yang diikuti Adalah Yang Sudah sesuai Standar internasional Atau dari Daerah mana Penelitian tersebut Akan dilakukan Penelitian yang Meminta Ethical Clearance Itu yang Melibatkan Subjek penelitian Manusia Dan hewan Selain Selain melindungi Hak asasi manusia Juga Ada Penghormatan terhadap Hak asasi hewan Prinsip dari Etika penelitian Ada tiga Respect for person Beneficence Dan justice Reflect for person Menghormati Harkat Matemat manusia Kita Bisa Melakukan Inform Consen Persetujuan Setelah Penjelasan Sukarela Memususkan Rahasia Boleh ikut Boleh tidak Boleh ikut Silahkan Menyetujui Kalau tidak Tidak apa-apa Beneficent Berbuat baik Memenuhi Persyaratan Ilmiah Bermanfaat Intinya Donoham Tidak Merusak Peneliti Mampu Melaksana Manfaat Lebih besar Daripada Risiko Dan yang ketiga Adalah justice Atau Keadilan Jadi Tidak ada Beda Perlakuan Tidak ada Beda Perlakuan Tetapi Perlu Perhatian Khusus Pada Rentan Misalnya Anak Mahasiswa Wanita Hamil Mungkin Juga Narapidana Dan Lain Sebagainya Misalnya Ini Tahap Pengembangan Obat Vaksin Harus Ada Penelitian In vitro Dulu In vitro Untuk Membuktikan Jalurnya Setelah Itu Uji Hewan Coba Untuk Melihat Efek Samping Dan Efek Kerapi Dan Setelah Hewan Coba Selesai Baru Uji Klinik Uji Klinik Ada Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fokus Pada Keamanan Fase 2 Melihat Imunogenitas Dan Dosis Efikasi Fase 3 Mengevaluasi Ada Juga Fase 4 Setelah Post Market Dari Dari Bepom Mengeluarkan Namanya Cuk Cara uji klinik Yang baik di Indonesia Panduan cara uji klinik Yang baik di Indonesia Atau Panduan uji klinik Yang diterbitkan Oleh Bepom Ini Berasal dari International Conference on Harmonization Tentang good clinical practice Jadi untuk menjadi suatu obat yang bisa dijual Harus Melewati Bepom Dan untuk Bepom Dari Uji Praklinik Sampai uji klinik Harus Mendapatkan Persetujuan Agar Obat baru tersebut Bisa dipakai Jadi Panjang sekali Untuk membuat suatu obat baru Yang Disetujui oleh Bepom Ya Cuk KB ini Ruang lingkupnya Bisa obat Obat herbal Suplemen kesehatan Bisa pangan Bisa kosmetik Dan Ini memang Jika memang Mau membuat obatnya Dipasarkan Harus Lewat ini Agar Bisa direkognisi Dan memperoleh sertifikat Dan ini Dari uji Praklinik Dari uji hewan Sudah didaftarkan Kalau uji hewan Tidak didaftarkan Langsung ke manusia Nanti dari Bepom Juga menolak Ya Ini uji klinik Di Indonesia Mendapat persetujuan Dari Bepom Tetapi untuk pendidikan Boleh Tidak Misalnya Skripsi Tesis Disertasi Tetapi Kalau ingin Di marketing Disebarkan Harus Persetujuan dari Bepom Harus memiliki Persetujuan etik Dari Komite etik setempat Biasanya Tiap rumah sakit Ada ya Kalau uji kliniknya Di rumah sakit Kalau di puskesmas Bisa di Komite etik Biasanya Di Fakultas Kesehatan Ada ya Kemudian Peneliti Wajib memiliki Good clinical practice Atau Cara uji klinik yang baik Ini Bisa kita Proles lewat online Sehingga nanti Kita belajar Bagaimana Mengutamakan Keselamatan manusia Kemudian Bepom Bisa Atau Komite etik Dapat menghentikan Uji klinik Jika ada masalah keamanan Dan jika Tanpa Persetujuan etik Ini Uji klinik Menurut IJH Atau Good clinical practice Yang baik Memenuhi standar etik Penelitian Memiliki dasar Dan memenuhi standar Keilmuan Manfaat lebih dari risiko Protokolnya baik Ada inform Konsen Memperhatikan Privasi Dan kerahasiaan Peneliti yang kompeten Dan training yang cukup Data disimpan dengan baik Investigator Produk Dibuat dengan standar GMP Apa saja Isu etika Dalam penelitian Kadang Kita ketemu Apakah Memungkinkan Untuk mengganti Desain lain Jadi Misalnya Jika ini Eksperimental Terlalu Tidak memungkinkan Karena banyak Isu etiknya Maka bisa diganti Metodenya Menjadi Observasional Menjadi Retrospektif Atau melihat Teka medis Atau studi literatur Kemudian Justifikasi Uji kliniknya Kita lihat Motivasi Material Motivasi pendidikan Dan trainingnya Bagaimana penggunaan Plasebo Misalnya ini Jadi Isu etis Karena ternyata Plasebo itu Walaupun Dibilang Tidak mempunyai efek Tapi karena Diazat Mungkin ada efek Yang tidak diduga Ya ini Plasebo Hanya diperkenankan Jika tidak ada Terapi standar Dan perlu Dilihat PPK Di lokasi penelitian Plasebo Ada faktor Penyembunyian Terutama Psikisnya Tinggi Jadi kalau tidak Diberi obat Merasa tidak Diobati Yang merasa Sakit terus Kondisi ini Maka Plasebo Perlu Tetapi Sebenarnya Kalau tidak Maka tidak Perlu Plasebo Tidak apa-apa Kemudian Ada potensi HAM Oleh karena Plasebo Ya berarti Harus Dihentikan Plasebo Nah Jika ada Masalah Apakah Plasebo Diberikan Atau tidak Sebenarnya Ada solusi Yaitu Add-on Tanpa kontrol Kontrolnya Hanya terapi Standar Dan crossover Yaitu Mengganti Perlakuan Pada Kelompok Kontrol Dengan nanti Cedawa Was out Bisa 6 minggu Bias Dan Kekurangan Metodologi Ini juga Merupakan Isu Etik Jadi Kalau ada Bias Operasional Bias 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 Data Ini juga Bisa menjadi Masalah Etik Yang perlu Ditelah Kalau Bias yang Terlalu Banyak Mungkin Penelitian Jadi tidak Manfaat Jadi Tidak Berguna Sehingga Izin Penelitian Sebaiknya Ditelah Kembali Random Misasi Dan Blinding Isu Etiknya Pasien Kehilangan Kesempatan Untuk Memilih Ya Karena Pasien itu Kalau Pengen Ada Obat Baru Dia Diberikan Obatnya Bukan Plasebonya Ya Ini Contohnya Di Plasebo Active Control Drial Memiliki Kemungkinan Pada Pasien Jatuh Pada Pilihan Yang Effectiveness Jadi Randomisasi Ini Juga Menjadi Isu Dan Jika Seperti Ini Memang Solusinya Bisa Dilakukan Cross Over Jadi Yang Kontrol Juga Diberikan Terapi Setelah Ada Jedah Kemudian Isu Etik Lainnya Adalah Exploitasi Dan Overproteksi Terhadap Pasien Ya Apakah Risiko Manfaat Risiko Dan Manfaat Dapat Disandingkan Antara Kepentingan Subyek Dan Kepentingan Layanan Kesehatan Di Masyarakat Apakah Pengambilan Risiko Oleh Subyek Termasuk Di Dalam Ranah Autonomi Ya Ini Kemarin Kalau Saat Zaman COVID-19 Banyak Hal-hal Seperti Ini Apakah Obat Ini Benar-benar Bermanfaat Atau Obat Ini Malah Berbahaya Banyak Yang Menjadi Tanda Tanya Dan Kadang Penelitian Tanpa Karena Zaman COVID-19 Langsung Dilakukan Pada Uji Klinis Tidak Lewat Manusia Karena Emergensi Use Jadi Apakah Kita Telah Meng Exploitasi Atau Memproteksi Terhadap Pasien Itu Juga Menjadi Isu Etik Kemudian Proses Inform Consen Ini Juga Isu Etik Inform Consen Itu Berisi Manfaat Risiko Manfaat Dan Hal Teknis Lainnya Sesuai Kebutuhan Ini Adalah Alat Utama Untuk Melindungi Subjek Selain Protokol Yang Baik Inform Consen Adalah Suatu Proses Dan Harus Mudah Dimengerti Oleh Masyarakat Awang Untuk Yang Tidak Komponen Perlu Wali Termasuk Dokumen Utama Yang Direview Oleh Komite Etik Jadi Inform Consen Itu Meliputi Semuanya Yang Semua Hal Termasuk Protokolnya Termasuk Manfaat Risiko Termasuk Dasar Latar Belakangnya Yang Dijelaskan Pada Pasien Kemudian Isu Etik Adalah Pemberian Kompensasi Dan Bayaran Atau Intensif Sebenarnya Tidak Ada Panduan Yang Jelas Tetapi Banyak Dipraktekan Dan Ini Bisa Menimbulkan Bias Atau Exploritasi Indusmen Kemudian Tidak Boleh Terlalu Tinggi Kalau Standar Di Indonesia Kita Pakai Standar Dari Kementerian Keuangan Sudah Cukup Untuk Kompensasi Transport Dan Penghasilan Yang Hilang Kompensasi Ini Bisa Kependeliti Karena Dia Juga Membutuhkan Waktu Dari Klinisi Biasanya Dan Bisa Ke Pasien Ini Juga Isuetik Ini Yang Incentif Untuk Penelitinya Atau Dokter Perlu Atau Tidak Membuat Bias Ada Konflik Of Interest Membuat Bias Karena Perpasien Banyak Semua Pasien Kadang Tidak Masuk Dijadikan Sample Penelitian Dan Ini Juga Tidak Ada Penelitian Jelas Dan Dikembalikan Ke ARI Isu Etik Selanjutnya Adalah Subjek Yang Rentan Anak Anak Wanita Wanita Hamil Narapidana Pegawai Status Sosial Ekonomi Dan Lain-Lain Ini Subjek Rentan Yang Memang Harus Hati-hati Dan Misalnya Wanita Hamil Karena Ada Dua Nyawa Jadi Uji Klinis Pada Wanita Hamil Memang Sebaiknya Harus Benar-benar Sudah Aman Pada Wanita Tersebut Dan Ini Perlu Diperhatikan Dan Dilindungi Selanjutnya Adalah Isu etik Kompetensi Peneliti Peneliti Harus Dokter Yang Kompeten Sesuai Dengan Bidahannya Sehingga Dia Bisa Benar-benar Penelitiannya Bermanfaat Dan Tidak Malah Menyukup Bahaya Penggembang Konsep Pada Tataran Preklinik Dapat Terlibat Dalam Tim Koordinasi Dan Memiliki Riwayat Dan Harus Punya Sertifikat Good Clinical Practice Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Isu etik Lainnya Adalah Conflict Of Interest Conflict Of Interest Berarti Ada Ada Sponsor Sponsor Memberikan Uang Pada Peneliti Biasanya Salah Satu Solusinya Ada CRO 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 Ini Adalah Yang Dia Independen Yang Tidak Dipengaruhi Sponsor Jadi Uangnya Lewat CRO Nanti Peneliti Butuh Apa Nanti Ke CRO Tetapi Yang Jadi Masalah Biaya CRO Kembali Kembali Ke Case Tadi Harusnya Isu etiknya Dikasih Uang Untuk Meneliti Obat Ains Harusnya Tidak Menerima Dengan Cepat Harusnya Dia Belajar Dulu Mengenai Penelitian Tersebut Dan Memastikan Sudah Terpenuhi Pesaratannya Dan Penelitian Yang Etis Dia Harus Meminta Protokol Penelitian Melihat Telah Etiknya Oleh Kemudian Etik Dan Sebaiknya Hanya Ikut Serta Penelitian Dalam Lingkungan Prakteknya Dan Dia Harus Cukup Puas Diri Dengan Manfaat Unia Dan Nilai Sosial Dari Penelitian Tersebut Jika Tidak Yakin Akan Kemangkuannya Mengevaluasi Penelitian Tersebut Dia Harus Mencari Saran Dari Kolega Di Pusat Yang Luas Dia Harus Memastikan Bahwa Dia Bertindak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Pada Pasien Dan Hanya Menggut Sertakan Pasien Jika Memang Tidak Berbayar Dan Mengganti Perawatan Yang Sedang Dijalani Dengan Eksperimental Yang Dijalankan Atau Dengan Pasien Dia Harus Menerangkan Alternatif Alternatif Yang Ada Kepada Pasien Dia Harus Memonitor Pasien Dengan Hati Hati Kalau Terjadi Efek Samping Yang Tidak Diarakan Dan Siap Melakukan Tindakan Koreksi Dengan Segera Ya Ini Sehari-hari Jadi Kalau Ada Tawaran Seperti Ini Sebaiknya Kita Lebih Teliti Lebih Detail Lagi Dalam Menerima Penelitian Yang Diberikan Pada Kita Terima Kasih Diberikan